Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga sahabat-sahabat pencarung. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan anda semua. Baiklah, info terkini dipetik daripada Facebook Wakil Rakyat Netizen. Beliau berkata, rakyat Malaysia terutama wanita sampaikan dah tak boleh fikir yang mana baik atau buruk. Karena kebanyakan rakyat Malaysia yang tertekan dengan keuangan mereka ini datang ada jalan keluar selain buat kerja yang tidak sepatutnya untuk mendapatkan uang lebih cepat katanya demi kelangsungan hidup mereka sekeluarga. Di sini saya amat-amat simpati dengan pencarung mereka-mereka ini betul-betul perlukan keuangan segera. Tapi kerajaan Malaysia, diam sahaja, tidak ada jawaban yang diberikan tuntutan ini. Dah ambil masa tujuh bulan, belum ada berita tentang KWSP 2.0 katanya. Saya merayu kepada kerajaan Malaysia, bantulah rakyat. Anwar Ibrahim pernah buat reformasi jalanan pertahankan hak orang miskin. Tapi hari ini Datuk Sri Anwar Ibrahim dah menjadi kerajaan, bantulah pencarung, bantulah rakyat, keluarkan uang simpanan mereka ini katanya. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share dan subscribe. Bye-bye.